Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Jihad Dari kelompok 4 Disini saya akan menjelaskan mengenai Resesi film yang berjudul The Greatest Showman Dan adapun rekan saya Nanti Linda Cahyani dan juga Sawak Fitrihani akan menjelaskan Terkait dengan mengidentifikasi Tokoh dan juga masalah Yang dihadapi serta bentuk Penyelesaiannya Setelah hari PT. Burnham Hawk Jerman ini dipecah dari perusahaan Yang bekerja karena badai itu Menenggelamkan kapal-kapal ekspedisi Sehingga ini berpura-pura Memiliki sertifikat kepemilikan kapal Yang dijadikan jaminan Untuk meminjam uang ke bank Dan membeli museum Namun bisnis museum Yang ia tekuni ini tidak berjalan Dengan lancar Sehingga tidak mengalami perkembangan Dikarenakan tidak adanya pengunjung Yang datang untuk menikmati karya yang ada Tak berhenti disitu Burnham ini kemudian mendapatkan ide Dari anak-anaknya Untuk membuat sesuatu yang luar biasa Dan lebih dari sekedar boneka Karena itulah Burnham ini memulai Mengumpulkan orang-orang Yang dipandang aneh Dan memulai pertunjukan silpus Yang sangat memukau Para penonton Setelah Kumpulan orang aneh tersebut Kemudian Menjadi sebuah fenomenal Dan menjadi pembicaraan Semua orang Serta mengantarkan Barnum sendiri itu Menjadi salah satu Bungu sayang sukses Di New York Kala itu Lalu di sebuah acara pesta Barnum ini bertemu Dengan seorang pria kelas firmawan Yaitu Cilip Charlie Atau Zeb Efron Lalu keduanya ini Kemudian menjadi rekan Untuk membangun sirkus PT Barnum ini Semakin terkenal Bahkan Charlie pun Yang membawa tim sirkus PT Barnum ini Ke Inggris Untuk memenuhi Undangan Ratu Inggris Saat berada di pesta Bersama tamu undangan Ratu Inggris Barnum ini bertemu Dengan penyanyi populer Dari daratan Eropa Yaitu Jenny Lane Atau Rebecca Ferguson Atas keindahan Suara dan wajah cantiknya Barnum ini pun Melihat peluang Bisnis Yang menakjubkan Jika ia merekrut Si Lynn Akhirnya Si Lynn pun Dibawa ke Amerika Untuk konser Pertamanya Dan memulai Hit besar Yang kemudian Menjadi tur Amerikanya Bersama Barnum Sayangnya Sekedar yang memang Berhubungan dengan Pekerjaan antara Lynn dan Barnum ini Seketika menjadi bencana Saat Barnum ini Menolak Ajakan Lynn Untuk merayakan Puskesan Tur mereka Barnum ini lebih memilih Untuk pulang Disinilah bencana Itu berurutan Sebelum Barnum pulang Ke rumahnya Keduanya pun Terpublis media masa Saat Lynn ini Mencium Barnum Di atas panggung Gedung sirkusnya pun Dibakar oleh Pereman setempat Yang tidak Menyukai Pendatang Dan penampian Orang-orang aneh Yang dibawa Oleh Barnum Foto tersebut Terpublis Dimana-mana Dan sampai Kepada istri Barnum Lalu Ia ini memilih Untuk pulang Ke rumah Orang tuanya Dan rumah Mewah yang Ia miliki juga Itu Disipta oleh Bang Identifikasi Tokoh-tokoh Dalam film The Greatest Showman Tokoh pertama P.T. Bandum Yang diperankan oleh Hugh Jackman ini Mempunyai sikap Kepemimpinan Seperti Memiliki Mimpi yang besar Memiliki Mimpi yang spesifik Memiliki Kemauan yang kuat Berani memulai Berani mengambil resiko Melihat peluang yang baik Berani menghadapi Kritik dan menerimanya Belajar dari kegagalan Sifat tokoh P.T. Bandum Memiliki Sifat yang ambisius Akan mimpinya Tidak pantang menyerah Optimis Jujur Dan bertanggung jawab Cara Bandum dalam Meyakinkan calon Anggotanya Adalah dengan Menyajikan Apa yang Dibutuhkan Atau diinginkan Oleh calon Anggotanya Seperti Keinginan untuk Dianggap Keinginan untuk Bebas Dan keinginan Untuk menjadi Penyanyi opera Yang Bandum Meyakinkan Bahwa mereka itu Bisa Yang lebih Hebatnya lagi Ternyata Berhasil Membuat Keinginan tersebut Terwujud Dan mereka pun Percaya Terhadap Bandum Tokoh Kedua Adalah Philip Carley Yang Diperankan Oleh Zac Efron Adalah Sosok Laki-laki Yang Mempunyai Sifat Yang Tegas Pada Awalnya Menolak Penuh Ajakan Dari Barnum Untuk Bekerja Sama Dalam Sirkus Namun Barnum Berhasil Memujuk Carley Dengan Tawaran Pembagian Keuntungan Sebesar 10% Sejak Menjadi Partner Kerja Philip Carley Sangat Bersikap Baik Dan Kebijaksanaan Dan Kebaikan Itulah Yang Membuat Menyukai Carley Tak Terkecuali Dengan Anna Wheeler Yang Akhirnya Sama-sama Jatuh hati Dengan Carley Kadir Mawanan Carley Juga Terlihat Saat Gedung Pertunjukan Sirkus Milik Barnum Terbakar Dan Mengalami Kerugian Yang Sangat Besar Di Tengah Keterpulukan Barnum Carley Tetap Menampinginya Dan Lela Mengularkan Bagiannya Untuk Membangun Kembali Sirkus Milik Mereka Akibat Kudukungan Dari Carley Dan Anggota Sirkus Lainnya Akhirnya Membuat Barnum Semangat Menjalankan Sirkus Mereka Pun Berhasil Bangkit Kembali Tokoh Ketiga Adalah Carity Harlet Yang Berperan Sebagai Istri Dari PT Barnum Susok Carity Harlet Diperankan Oleh Michelle William Carity Harlet Merupakan Anak Seorang Bangsawan Yang Merupakan Majikan Dari Barnum Suaminya Carity Kecil Tumbuh Sebagai Anak Yang Baik Dan Meliki Etika Yang Bagus Karena Tumbuh Besar Di Keluarga Bangsawan Meskipun Carity Seorang Anak Bangsawan Tapi Ia Mempunyai Sifat Yang Lenda Hati Terlihat Saat Barnum Seorang Anak Yang Miskin Pada Saat Itu Menggoda Carity Kecil Yang Sedang Diajakan Etika Minum Yang Direponnya Dengan Tertawa Lepas Melihat Tingkah Laku Barnum Sebagai Seorang Anak Bangsawan Ia Sama Sekali Tidak Marah Dan Angkuh Terlihat Bahwa Carity Memang Tidak Membeda Selain Itu Carity Juga Merupakan Seorang Perempuan Dan Istri Yang Setia Sejak Pertama Kali Bertemu Dengan Barnum Hingga Sekarang Carity Tetap Setia Mencintai Barnum Dan Menunggu Barnum Datang Ke Rumahnya Untuk Meyakinkan Orang Tuanya Bahwa Mereka Saling Mencintai Dan Ingin Menikah Carity Juga Merupakan Sosok Perempuan Yang Sabar Tidak Meninggalkannya Ia Selalu Ada Untuk Barnum Dan Masih Mau Menerima Keadaan Suaminya Padahal Carity Sempat Disakiti Juga Hatinya Karena Isu Persalingkuan Suaminya Tersebut Tapi Masih Mau Bersatu Dengan Barnum Tokoh Keempat Adalah Jenny Lin Yang Diperankan Oleh Rebecca Ferguson Digambarkan Sebagai Sosok Perempuan Cantik Penyanyi Opera Memiliki Suara Yang Merdu Artis Paling Meskipun Jenny Mempunyai Wajah Cantik Dan Suara Yang Merdu Jenny Memiliki Kekurangan Atau Dia Menyebutnya Dengan Aib Karena Jenny Terlahir Dari Orang Tua Yang Belum Menikah Saat Jenny Bertemu Dengan Barnum Dan Pilip Di Kajian Inggris Mereka Memuji Bakatnya Dan Menawakan Jenny Untuk Kampil Di Sirkus Mereka Setelah Bernyanyi Di Sirkus Barnum Ia mendapatkan Banyak Pujian Hingga Membuat Barnum Dan Jenny Membuat Petunjukannya Sendiri Karena Kebersamaan Mereka Jenny Jatuh hati Terhadap Barnum Namun Perasaan Itu Ditolak Oleh Barnum Membuat Ia pun Marah Dan Memutuskan Kerjasamanya Namun Di Akhir Petunjukan Jenny Membuat Berita Skandal Dengan Barnum Tokoh Kelima Adalah Anna Wheeler Yang Merupakan Salah Satu Aksi Sirkus Dari PT. Barnum Yang Diperankan Oleh Zendaya Anna Diakuit Berbagai Karakter Untuk Kecantikannya Dengan Philip Carley Jatuh Cinta Padanya Pada Pandangan Pertama Anna Memiliki Rambut Coklat Panjang Dan Sering Terurai Saat Tidak Menggunakan Kostum Namun Ketika Anna Tampil Dia Menonjol Dengan Wig Merah Muda Yang Serasi Dengan Kostum Ungu Cerah Saat Tidak Tampil Afrika Amerika Yang Introvert Berani Ceria Dan Sada Diri Dia Adal Seniman Tratis Yang Percaya Diri Dan Berpengalaman Setelah Tampil Bersama Sada Selama Bertahun Tahun Anna Terlihat Sangat Terpengal Asumsi Rasis Budaya Amerika Abad XIX Konflik Internanya Berpasangan Dengan Diskriminasi Warna Kulitnya Buatnya Tidak Merasa Benar Benar Diterima Di Masyarakat Dan Menjadi Penghalang Hubungannya Dengan Pili Anna Menampilkan Beberapa Kemampuan Atletik Yang Menonjol Dia Mampu Tampil Di Trapis Dengan Kecepatan Menakjubkan Dengan Mudah Dan Rampil Seperti Nomor Musik The Greatest Show Di Dia Terlihat Terbang Dengan Melintasi Panggung Sambil Bernyanyi Meski Bertubuh Ramping Anna Tampaknya Memiliki Kekuatan Yang Cukup Besar Dia Mampu Melakukan Manuver Udara Dengan Tali Sambil Baluk Penggangan Dengan Satu Sangan Selanjutnya Mengenai Permasalahan Atau Konflik Yang Terjadi Di Film The British Showman Berawal Dari Masa-masa Kehidupan PT Barnum Yang Sejak Kecil Sudah Mengalami Kesusahan Hingga Sering Diremehkan Oleh Orang Lain Hanya Karena Dia Merupakan Anak Dari Seorang Penjahir Miskin Beruntung Ia Mampu Menemukan Cinta Sejati Yang Dapat Menerimanya Dengan Tulus Bernama Charity Meski Sudah Memiliki Dua Orang Anak PT Barnum Masih Belum Bisa Mengubah Keadaan Ekonomi Keluarganya Terlebih Ketika Ia Mengalami PHK Dari Perusahaan Tempatnya Bekerja Karena Perusahaan Tersebut Mengalami Kebangkrutan Hal Tersebut Tidak Menghentikan Akalnya PT Barnum Memutuskan Untuk Sium Dengan Uang Hasil Pinjaman Dari Bank Ia Mulai Merintis Dan Mengembangkan Usahanya Tersebut Dengan Mengumpulkan Orang-orang Aneh Mulai Dari Wanita Berjanggut Pria Kerdil Sampai Pria Raksasa Dan Ternyata Usaha Tersebut Membuahkan Hasil Dan Keberhasilan Bagi PT Barnum Karena Belum Puas Dengan Keberhasilan Yang Sudah Diraihnya Barnum Memutuskan Untuk Melakukan Kerjasama Dengan Seorang Penyanyi Cantik Bersuara Merdu Bernama Jenny Lin Mereka Melakukan Pertunjukan Ke beberapa Tempat Sehingga Barnum Harus Meninggalkan Keluarga Dan Rekannya Hal tersebut Mendatangkan Masalah Karena Kedekatan 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 Antara Barnum Dan Jenny Lin Sudah Tidak Wajar Sehingga Barnum Memutuskan Untuk Pulang Tak Berhenti Disitu Konflik-konflik Lain Mulai Muncul Dan Menghampiri PT Barnum Mulai Dari Cemok Masyarakat Yang Menentang Pertunjukan Seninya Gedung Atau Museum Pertunjukannya Yang Mengalami Kebakaran Rumah Mewah Yang Disita oleh Bang Hingga Istri Dan Kedua Anaknya Yang Meninggalkannya Mengenai Penyelesaian PT Barnum Yang Awalnya Merasa Sangat Putus Asa Atas Kemua Kejadian Yang Menimpannya Secara Bertubi-tubi Kembali Bersemangat Setelah Mendapatkan Dukungan Dari Rekan-rekannya Dia Mulai Kembali Melakukan Pengembangan Usaha Tersebut Dan Barnum Juga Menyusul Dan Menjemput Anak Istrinya Untuk Kembali Tinggal Bersama Barnum Juga Berjanji Akan Membahagiakan Keluarganya Akhirnya Barnum Kembali Mendapat Kesuksesan Atas Pertunjukan Yang Dilakukannya Bersama Rekan-rekan Istranya Terima kasih.